Karena sholat itu adalah jaminan. Jaminan apa? Jaminan bahwa kita dengan Allah itu ada komunikasi. Jaminan bahwa kita dengan Allah itu ada hubungan. Bentuknya apa? Buktinya apa? Saya dengan Allah ada hubungan. Sholat. Jadi kita boleh-boleh saja berani-berani saja mengatakan kepada orang yang tidak sholat, dia tidak punya hubungan dengan Allah. Ibarat kata begini, kalau orang tidak ada hubungan dengan Allah, tidak boleh minta. Kayak aneh tidak punya hubungan dengan Allah, malu tidak aneh minta? Malu. Biasanya orang yang suka minta, yang ngobrol, yang tegak, itu orang yang punya hubungan. Kalau orang tidak sholat, nanti tidak ada hubungan dengan Allah. Kalau tidak ada hubungan dengan Allah, maka haram baginya untuk minta kepada Allah. Maka ikat kita di dalam surat Al-Fatihah, iya gana hudu, waya gana stai.